Ini Snow King, dia dapat julukan Malaikat Pencatat Ruko Kosong dari warga net. Julukan ini gara-gara Mie Xie sering buka toko baru dengan menghentikan toko yang sudah tutup. Hmm, apakah ini sebuah Mie Xie sisasi? Mie Xie didirikan Chang Hong Chao, seorang pengusaha asal China pada 1997. Waktu Chang Hong Chao jadi mahasiswa di Universitas Keuangan dan Ekonomi Hainan, dia kerja paru waktu di kios minuman dingin. Pekerjaan ini menginspirasinya buka usaha sendiri. Berbekal pinjaman uang dari neneknya, dia buka gerai es serut di Cheng Chow, kampung halamannya. Di gerai itu, dia menjual beragam es serut, es krim, smoothie, dan kemudian menjual teh susu. Sayangnya lambat laun usahanya banyak kendala dan dia menutup kedai pertamanya. Di tahun 1999, dia kembali buka gerai es kedua dan diberi nama Mie Xie Ping Chang. Bisnisnya berkembang pesat sejak gerai kedua itu dibuka. Di China, perakhir Maret 2022, Mie Xie punya 21.582 toko. Jumlah ini menjadikannya yang terbesar di China dan 5 besar di dunia. Di Indonesia, Mie Xie pertama kali buka gerai di Chiham Plus Walk, Bandung tahun 2020 di bawah PT Chisheng Pacific Trading. Dibanding gerai minuman bubble tea lainnya seperti Cha Time dan Koide yang berasal dari Taiwan, Mie Xie emang kalah cepat masuk ke Indonesia. Tapi dalam waktu yang singkat, Mie Xie menjamur hampir di seluruh wilayah Indonesia. Perakhir Maret 2022, tercatat sudah ada 317 gerai Mie Xie di Indonesia menurut laporan Momentum Works. Strategi yang diterapin Mie Xie di China kurang lebih seperti ini. Mie Xie bermain di harga murah dan karena itu dia berhasil menarik banyak konsumen. Hasilnya, volume penjualan pun tinggi. Ini dimanfaatkan Mie Xie untuk mengawali rantai pasokannya sendiri. Mulai dari pemrosesan bahan mentah, pergudangan, sampai logistik. Tanpa pakai pihak ketiga untuk itu, Mie Xie bisa menekan biaya produksi. Dan akhirnya, bisa menjaga harga Mie Xie tetap murah. Harga murah ini kemudian tidak hanya menarik konsumen, tapi juga orang yang mau buka franchise Mie Xie. Makin banyak franchise membuat exposure Mie Xie makin tinggi. Bagusnya, Mie Xie ini ngejaga dan membantu betul manajemen franchise-nya. Dengan begitu, makin banyak juga yang mau franchise Mie Xie. Dengan makin banyak franchise, Mie Xie punya power untuk mendapatkan bahan mentah dengan biaya murah. Strategi itu plus Indonesia yang termasuk pasar boba terbesar di Asia Tenggara. Ini juga jadi alasan kenapa Mie Xie cepat menjamur. Gak cuma di Indonesia, Mie Xie juga menjelajah Asia Tenggara. Mie Xie jadi gerai boba dengan jumlah terbanyak di Asia Tenggara. Kesuksesannya membuat pendapatan Mie Xie mencapai 10,3 miliar yuan atau setara dengan 23,2 triliun rupiah sepanjang 2021. Mie Xie juga sudah mengajukan penawaran umum perdana di bursa efek Shenzhen. Dan berencana melebarkan ekspansinya ke 30 pasar potensial. Di antaranya Jepang, Eropa, Amerika Serikat, Kyrgyzstan, dan Uzbekistan. Terima kasih telah menonton!